Intro Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, tim khusus anti-bandit Polsek Medan Area, Polrestabus Medan, meringkus tiga orang pelaku curanmor, tiga pelaku beraksi di halaman Masjid Muslimin Jalan Ikhlas, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Kepala Kepolisian Sektor Medan Area, Komisaris Polisi, Faidir Chaniago, saat menggelar konferensi pers, mengatakan ketiga pelaku merupakan sindikat curanmor yang sudah berulang kali keluar masuk penjara. Dari pelaku, polisi mengamankan kunci letter T. Saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut, serta mencari barang bukti hasil kejahatannya. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Maposek Medan Area. Yang mana dua pelaku, tiga pelaku memasuki masjid tersebut. Yang mana beliau rencana hanya mau mengambil sepeda motor, ada dua parkir di sana. Jadi satu berhasil diboyong, satu lagi tidak berhasil karena ada alarmnya. Jadi pada saat alarm berbunyi, para pelaku melarikan diri. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!